Kisah Tauku Markam, si penyumbang emas monas yang ditindas orba. Tauku Markam dikenal menjadi salah satu konglomerat Indonesia pada era Presiden Soekarno. Komitmen Tauku Markam adalah mendukung perjuangan RI dengan cara mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Hasil bisnisnya seringkali disebut ikut menjadi sumber APBN. Bahkan dirinya juga menyumbang 28 kg emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional atau Monas. Ia mensukseskan proyek yang digadang-gadang Soekarno menjadi monumen yang bisa meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Perjuangannya tak selalu dibalas baik oleh pemerintah Indonesia. Pada zaman Soeharto, hidupnya menjadi sulit dan memprihatinkan. Ia tak mendapat kebebasan seperti sebelumnya. Soeharto, selaku ketua persidium Kabinet Ampera pada 14 Agustus 1966, mengambil alih semua aset Tauku Markam. Peran dan sumbangan besarnya untuk membangun perekonomian bangsa tidak berarti di mata pemerintahan Orde Baru. Ia dituding sebagai koruptor hingga dicap menjadi bagian PKI. Pada 1966 juga, ia dijebloskan ke dalam jeruji besi tanpa ada proses pengadilan. Tak sampai di sana, berkali-kali ia diasingkan dari satu penjara ke penjara lainnya. Pertama, ia dimasukkan tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, kemudian ke Salemba, lanjut ke tahanan Cipinang, dan terakhir mendekam lama di Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Ia baru bebas pada tahun 1974, berkat bantuan dari teman-teman sejatinya. Ia dibebaskan, meskipun tetap menjalankan kompensasi dari pemerintah. Keluar dari penjara, Tauku Markam, mendirikan PT Marjaya pada 1974. Kala itu, ia dipercaya menggarap proyek-proyek raksasa Bank Dunia untuk infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Namun, setelah jadi, tak satupun proyek tersebut, diresmikan oleh pemerintah Suharto. Proyek Markam, dianggap angin lalu, tanpa sedikitpun digubris oleh pemerintah. Pada 1985, Tauku Markam, menghempuskan nafas terakhir, akibat komplikasi berbagai penyakit, yang menggerogoti tubuhnya. Sampai akhir hayat pun, pemerintah tak pernah melihat jasa merehabilitasi namanya, hingga saat ini. Sementara salah satu jasanya, terus dikenang, sebagai monumen kebanggaan Indonesia. Jauh sebelum itu, Tauku Markam, adalah seorang anaknya pimpiatu, yang ditinggalkan kedua orang tuanya, saat ia masih berusia 9 tahun. Putera asli Aceh ini pun, tidak sampai mencicipi pendidikan yang layak. Ia hanya sampai kelas 4 sekolah rakyat. Namun, dirinya bergabung dengan Tantara, setelah menjalani kegiatan wajib militer, di Kuta Raja, Banda Aceh. Ia memiliki tekat yang kuat, untuk membantu menyelesaikan, segala kondisi yang buruk pada negeri ini. Selama bertugas, ia aktif di berbagai lapangan pertempuran. Sebagai para jurid penghubung, ia diutus oleh Panglima Jenderal Bejo, ke Jakarta, untuk bertemu pimpinan pemerintah. Bahkan, ia juga menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Inilah yang menjadi awal keterkenalannya di Kanca Nasional Indonesia. Saat Gatot Subroto meninggal dunia, ia mempercayakan Tengku Markam, untuk bertemu dengan Soekarno, membahas kondisi perekonomian yang sedang melanda Indonesia. Tahun 1957, saat Tengku Markam berbangkat kapten, ia kembali ke Aceh, dan mendirikan PT Markam. Perusahaan rintisannya itu berkembang sangat pesat, hingga ia dipercaya oleh pemerintah daerah, bahkan pusat, untuk mengelola berbagai macam proyek. Tengku Markam, memang menggeluti dunia usaha, dengan berbagai macam aset, berupa beberapa kapal, yang tersebar di Medan, Palembang, Jakarta, hingga Surabaya. Bisnisnya semakin luas, karena Markam, juga terjun dalam sejumlah proyek ekspor-impor. Ia, sebagai konglomerat dikenal sangat dekat dengan Soekarno, dan sejumlah pejabat lainnya, seperti IR Sutami, Politisi Adam Malik, Suparjo Rustam, Kaharudina Sution, dan masih banyak yang lainnya. Pada zaman itu, kepopulerannya luar biasa, sampai-sampai dirinya dikatakan, sebagai kabinet bayangan Soekarno. Terima kasih telah menonton!